Pendekar Super SAKTI, Jilid 04 dan kiranya yang datang secara cepat dan aneh bukan hanya wanita cantik itu, karena entah dari mana Han Hon sendiri tidak tahu, di situ telah berdiri pula dua orang. Yang seorang berusia kurang lebih 45 tahun, bertubuh pendek kecil dan tangannya memegang sebatang cambuk besi. Laki-laki ini biarpun pendek kecil, namun memiliki pandang matu yang kering berwibawa. Adapun laki-laki kedua adalah seorang berusia 40 tahun, bertubuh tinggi besar berwajah gagah, di tangannya memegang sebatang toya kuningan yang kelihatannya berat sekali. Laki-laki pendek yang memegang cambuk besi itu menjurak ke arah Lau Pangcu yang masih pucat dan berkata, Lau Pangcu harap jangan khawatir, sekuat tenaga kami akan membantumu menghadapi iblis ini. Lau Pangcu kelihatan lega ketika menyaksikan munculnya tiga orang ini, akan tetapi ia pun merasa tidak enak dan cepat berkata, Keng Lem Sem Eng harap tidak mencampuri urusan ini, biarlah kami semua mati sebagai orang gagah di tangan Keng Tau Kwe I Gakliat. Mendengar disebutnya nama ini, tiga orang gagah yang disebut Keng Lem Sem Eng, tiga pendekar Keng Lem, ini menjadi terkejut sekali. Otomatis mereka itu saling mendekati dan siap dengan senjata masing-masing, bahkan wanita cantik itu pun telah mencabut pedangnya. Hem, sudah lama mendengar Keng Tau Kwe I Gakliat sebagai seorang datuk persilatan tingkat tinggi, baru sekarang menyaksikan kekejamannya. Lau Pangcu, kami akan siap membantu mati-matian kata pula laki-laki pendek penuh semangat. Si setan botak memandang penuh perhatian lalu tertawa. Hahaha, kalian bocah-bocah kemarin sore. Aku pernah mendengar bahwa Keng Lem Sem Eng adalah jago-jago cilik murid-murid Siaul Impai. Benarkah? Kami memang anak murid Siaul Impai. Dan sudah menjadi tugas setiap orang murid Siaul Impai untuk membasmi orang jahat dan pengkhianat bangsa. Kata wanita cantik itu, suaranya nyaring dan merdu. Hehe, kau cantik dan bersemangat. Apakah kalian bertiga ini murid Cheng San Hwasyo? Tanya pula si setan botak memandang rendah. Cheng San Hwasyo adalah sukong, kakek guru. Kami kini si tinggi besar menjawab, suaranya sesuai dengan tubuhnya, menggeledek. Tiga orang itu bukanlah orang-orang sembarangan, melainkan murid-murid Siaul Impai yang terkenal gagah perkasa. Karena mereka tinggal di Cheng Lam dan selalu melakukan perjuangan bersama, maka mereka terkenal sebagai Cheng Lam Semeng atau tiga pendekar Cheng Lam yang amat disegani kawan ditakuti lawan. Yang tertua dan bertubuh pendek kecil itu adalah K.H.U. Chan Tiam berjuluk Pipian Sian, Dewa Cambuk Besi. Orang kedua yang tinggi besar bernama Lim Sian berjuluk Sinpang, si Toya Sakti, dan orang ketiga, wanita cantik itu adalah seorang wanita yang masih gadis, tidak mau menikah karena belum juga menjumpai pria yang mencocoki hatinya, bernama Bok Him dan berjuluk Dikiam, si Pedang Cantik. Sebagai murid-murid Siaul Impai, tentu saja mereka berjiwa patriot dan selalu mendukung perjuangan kaum pemberontak yang menentang masuknya penjajah bangsa mancu. Akan tetapi ketika Kang Tau K.W.I. Gak liat mendengar jawaban Lim Sian, ia tertawa bergelak, Ha 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 ha. Kiranya hanya cucu si tua Cheng San Hwasio? Ah, bocah-bocah tak tahu diri. Lebih baik kalian lekas pergi karena aku tidak mau melihat Cheng San Hwasio kehilangan tiga orang cucunya. Kalau Cheng San Hwasio sendiri yang datang barulah patut melayani aku beberapa jurus. Ucapan ini amat tak kabur dan memang sesungguhnya bukan semata metu karena sombong, akan tetapi karena memang tingkat kepandayan si setan botak ini hanya akan dapat dilayani oleh ketua Siaul Impai yang tua itu. Bagi Cheng Lem Sem Eng yang belum pernah mengenal kelihayan si setan botak, ucapan itu dianggap sombong dan amat menghina, maka mereka lalu membentak nyaring dan maju menerjang, diikuti pula oleh Lau Pangcu dan dua orang pembantunya sehingga kini si setan botak dikeroyok oleh enam orang yang berkepandayan tinggi. Han Han yang menonton dari atas pohon dan dapat melihat setiap pertempuran itu dengan jelas, merasa tak senang hatinya. Ia tidak tahu siapa salah siapa benar, siapa jahat siapa baik di antara kedua pihak itu, akan tetapi terhadap si setan botak ia tidak senang karena menganggapnya amat kejam, membunuhi banyak orang seperti orang membunuh semut saja. Terhadap Lau Pangcu dan Cheng Lem Sem Eng, ia merasa tidak senang karena menganggap mereka ini curang, mengeroyok seorang lawan dengan begitu banyak kawan. Sebagai murid-murid perguruan tinggi Xiaolin Pai, tentu saja Cheng Lem Sem Eng tidak bersikap seperti para anak buah pekelian Pai yang suka main keroyok secara kacau balau. Pertempuran sekacau itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang masih rendah tingkatnya. Memang mereka mengurung dan mengeroyok, namun mereka melakukan penyerangan secara teratur dan boleh dibilang satu demi satu, hanya saling susul dan berganti-ganti. Mula-mula terdengar bentakan nyaring dan tubuh bokhin si wanita cantik sudah melayang ke atas, pedangnya berubah menjadi sinar terang ketika ia menyerang kakek botak itu. Sebuah serangan yang amat dasyat, karena selain tubuh itu meluncur ke depan dengan cepat dan kuat, pedangnya digerak-gerakan ujungnya, sukar diduga lawan bagian mana dari tubuhnya yang akan menjadi sasaran. Namun kakek botak itu hanya tertawa dan masih tetap berdiri tegak seperti tadi, sama sekali tidak mengelak. Ketika sinar pedang sudah menyentuhnya, ia hanya menggerakkan kedua tangan ke atas. Krak! Beret! Hahaha! Tubuh bokhin mencelat ke samping dan jatuh bergulingan, lalu gadis itu meloncat bangun, tangan kiri sibuk berusaha menutupi baju bagian dadanya yang sudah robek lebar memperlihatkan sebagian buah dadanya, sedangkan pedangnya sudah pindah ke tangan kakek botak dalam keadaan patah menjadi dua. Pucatlah wajah semua orang. Kakek itu tadi menerima sambaran pedang dengan tangan kosong. Menangkap pedang dan mematahkannya sambil tangannya yang satu lagi secara nakal merobek baju bokhin. Sungguh merupakan perbuatan yang amat luar biasa. Iblis tua bangka Lim Sian menerjang dengan Toya kuningannya. Siaolin Pai amat terkenal dengan ilmu Toyanya, terkenal kokoh kuat dan sukar dicari bandingnya. Dan kini Lim Sian membuktikan keunggulannya. Buktinya kakek botak itu tidak berani lagi berdiri diam, melainkan menggeser kakinya dan begitu ujung Toya menyodok perutnya, ia memapaki ujung Toya itu dengan tendangan kaki dari samping. A.Y.A.A. Lim Sian terhuyung. Bukan main kuatnya tendangan itu, membuat ia hampir saja roboh dan Toyanya hampir terlempar. Saat itu dipergunakan oleh K.H.U. Chen Tiam, orang tertua dari Kang Lem Semeng untuk menerjang dengan cambuk besinya. Tar-tar cambuk besi ini meledak dan menyambar kepala kakek botak. Kang Tau K.W.I. Gakliat tertawa dan mengangkat pedang rampasan yang tinggal sepotong tadi, membabat ujung cambuk. Keringgak bunga api berpijar dan ujung cambuk itu patah. Lau Pangcu dan dua orang kawannya sudah maju pula menubruk dan mulailah si kakek botak dikeroyok. Bahkan Bok Him yang sudah membetulkan bajunya yang robek ini telah menyambar sebatang pedang lain yang ia temukan di antara mayat-mayat anggota P.L.I.A.N. Kaipang, lalu maju mengeroyok. Kakek botak itu gerakannya tidak cepat, bahkan kelihatan amat lambat. Namun setiap gerakan mengandung tenaga sakti yang dasyat sehingga senjata lawan tidak ada yang dapat menyentuh kulitnya. Sambil tertawa-tawa ia menghalau semua serangan dengan dorongan-dorongan hawa pukulan dasyat ini, kemudian melanjutkan dengan pukulan. Setiap pukulan atau dorongan yang disertai pengerahan sinkang yang aneh dari tangannya yang berubah merah dan mengeluarkan asap, tentu merobohkan lawannya. Akibatnya, dalam waktu singkat saja, dua orang pembantu Lau Pangcu roboh tewas, Lau Pangcu sendiri roboh terluka. K.H.U.C.N.Tiam kehilangan cambuk dan lengannya patah tulangnya. Lim Sian patah-patah toyanya dan sambungan pundaknya patah pula, adapun Bok Kim sudah tertotok dan kini pinggang gadis itu dikempit oleh Kang Tau K.W.I.G.L.I.T. Kakek ini terbahak-bahak tertawa sedangkan muridnya, O.Y.A.N.Seng, kini sudah datang mendekat sambil menuntun kuda, wajahnya berseri dan pandang matanya penuh kebanggaan. Sin Lian lari menubruk ayahnya yang terluka dadanya sambil memanggil nama ayahnya yang tingsan. Ayah, ayah! Biarpun lengannya sudah patah tulangnya, K.H.U.C.N.Tiam masih berdiri gagah. Demikian pula Lim Sian yang terlepas sambungan pundak kirinya. Mereka berdiri dengan muka pucat dan memandang kakek botak penuh kemarahan dan kebencian. Lo Chiampu adalah seorang datuk terkemuka. Kami sudah kalah, hal ini sudah lajim dalam pertandingan, kalau tidak menang tentu kalah. Akan tetapi mengapa Lo Chiampu menawan sumoy kami? Harap Lo Chiampu membebaskannya, kata K.H.U.C.N.Tiam yang menyebut Lo Chiampu karena memang dalam hatinya ia takluk dan kagum akan kehebatan ilmu kepandayan kakek yang merupakan seorang di antara lima datuk hitam itu. Lima datuk besar atau lima datuk hitam sama saja karena lima datuk itu adalah lima orang berilmu tinggi yang merupakan orang-orang tingkat pertama di dunia persilatan, akan tetapi karena kelimanya merupakan tokoh-tokoh yang kejam, maka diam-diam orang menyebut mereka lima datuk hitam. Hehehe, kalau tidak memandang muka Ceng San Hwesio, apakah kalian bertiga masih dapat bernapas saat ini? Sumoyimu ini manis, biar dia menemaniku untuk beberapa hari sebagai penebus nyawa kalian. K.H.U.C.N.Tiam dan Lim Sian membentak marah. Biarpun sudah terluka, kemarahan mereka membuat mereka menerjang maju, namun dengan hanya dorongan tangan kiri saja keduanya sudah terbanting dan terjengkang ke belakang. Baik, kalau kamu iblis tua bangka memang ada keberanian, datanglah ke kota Tiongkuan tiga hari lagi. Kami para anggota Hohon Hwe, perkumpulan para patriot, menantangmu membuat perhitungan. Sute K.H.U.C.N.Tiam menegur, akan tetapi ucapan sudah dikeluarkan dan kakek bota itu tertawa bergelak. Bagus, bagus, kiranya akan diadakan pertemuan di Tiongkuan? Tentu saja aku datang, sekalian mengembalikan sumoyimu yang kupinjam. Ha ha ha. Setelah berkata demikian, sekali tubuhnya melayang kakek itu sambil mengempit tubuh bokhim yang tak dapat bergerak itu sudah berada di atas kuda, kemudian menoleh kepada Owoyang Seng dan berkata, Mari, Kongcu. Jangan lupa ajak pelayan itu dengan tangannya kakek itu mendorong ke arah pohon dan keraak batang pohon itu patah dan pohonnya tumbang, membawa tubuh Han Hon runtuh ke bawah bersama-sama. Han Hon bergulingan, kulitnya lecet-lecet dan cambuk di tangan Owoyang Seng sudah meledak di atas kepalanya. Hayo tuntun kuda suhu, kau pemalas bentak putra pangeran itu. Han Hon menoleh ke arah Sin Lian, melihat Sin Lian melotot kepadanya. Ia menghela nafas, mengangkat pundak, lalu berjalan menghampiri kuda dan menuntun kendali kuda itu, berjalan di depan kuda. Terdengar olehnya tangi Sin Lian, akan tetapi karena kuda itu jalannya cepat sehingga punggungnya beberapa kali terdorong moncong kuda, Han Hon mempercepat langkahnya dan sebentar saja sudah keluar dari dalam hutan itu. Dapat dibayangkan betapa hancur dan sakit hati Lao Pangcu melihat anak buahnya terbasmi habis oleh si setan botak yang lihai itu. Kematian kurang lebih 50 orang anggota Pek Lian Kaipang ini hampir menghabiskan semua anggotanya sehingga mereka yang kebetulan tidak berada di situ dan bebas dari kematian hanya tinggal beberapa orang saja. Dengan dendam sedalam lautan, Lao Pangcu mengurus jenazah semua anak buahnya, dibantu oleh Kang Lem Sem Eng yang kini tinggal dua orang, K.H. Uchen Tiam dan Lim Sian saja karena semuai mereka, Bok Him, terculik oleh si kakek sakti. Dua orang anak murid Siow Lim Pai ini pun di samping amat menyesal, juga amat marah dan sakit hati. Sudah ku cegah tadi Ji Wing Hiong bersama Bok Li Hiap untuk tidak mencampuri urusan kami, demikian Lao Pangcu berkata penuh penyesalan. Sekarang terbukti, selain Jiwi terluka, juga Bok Li Hiap terculik. Ahaha, semua ini gara-gara Pek Lian Kaipang. Lebih celaka lagi, malah petaka ini dibawa datang oleh muridku sendiri, si Jahanam Si Yehon. K.H. Uchen Tiam dan Lim Sian menghibur Ketua Kaipang yang berduka itu. Pangcu jangan berkata demikian. Kita sama-sama anggota Ho Hon Hwe, sudah bersumpah sehidup semati menghadapi penjajah dan para pengkhianat bangsa. Lebih baik kita lekas bereskan pekerjaan di sini dan cepat mengumpulkan saudara-saudara di Ho Hon Hwe untuk merundingkan hal ini dan agar dapat menolong sumoy dari tangan iblis itu. Ah, iblis itu terlampau sakti. Di dunia ini hanya ada lima orang datuk besar yang ilmu kepandainya amat luar biasa. Kita di Ho Hon Hwe, siapakah kiranya yang akan mampu melawannya demikian keluh-lau Pangcu dengan hati gentar kalau ia teringat akan sepak terjang si setan botak tadi. Di antara saudara kita banyak yang liai, kalau perlu aku akan memberitahu para susok dan juga tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ou. Sute tadi telah menantangnya tiga hari lagi. Dalam waktu tiga hari kita harus dapat mendatangkan bala bantuan untuk membunuh iblis itu dan menolong sumoy. Demikianlah, setelah penguburan sekian banyaknya jenazah itu selesai, tiga orang gagah ini bersama Sin Lian yang dalam usia sekecil itu sudah mengalami hal-hal yang menegangkan dan pembunuhan-pembunuhan masal yang mengerikan, pergi meninggalkan tempat itu menuju ke kota Tiongkwan lalu menghubungi para pejuang yang bergabung dalam perkumpulan Ho Hon Hwe. Sibuklah mereka semua itu mengundang orang-orang pandai dalam persiapan mereka menghadapi Kang Tau Kwe I Gak Liat. Adapun Kang Tau Kwe I Gak Liat yang menunggang kuda sambil memangku tubuh bokhim yang tertotok lemas, diiringkan oleh Ho Yang Seng dan Hon Hon pergi menuju ke timur menyusuri pantai sungai Wong Ho. Setelah melakukan perjalanan setengah hari, mereka tiba di pantai yang berbatu-batu dan kakek itu berkata, berhenti di sini ia meloncat turun, masih memondong tubuh bokhim. Di sinikah tempatnya batu-batu bintang yang dicari suhu tanya O Yang Seng. Si setan botak mengangguk. Kau ajak Hon Hon mencari di pantai, sebanyak mungkin. Kau sudah tahu macamnya seperti yang pernah ku perlihatkan dulu, Kong Cu. Batu-batu itu penting sekali untuk latihanmu. Nah, aku mau mengasau bersama si manis ini. O Yang Seng melihat betapa gurunya membungkuk dan mencium leher bokhim yang menggeliat dan merontal lemah, tertawa bergelak, kemudian menangkap tangan Han Hon dan ditarik sambil membentak. Bujang malas, hayo bantu aku mencari batu bintang. Akan tetapi sekali merenggutkan tangannya, Han Hon melepaskan diri. Matanya terbelalak marah memandang ke arah Gakliat si setan botak yang sudah duduk di atas batu-batu kecil yang halus sambil memangku tubuh bokhim dan mempermainkan rambut gadis itu yang hitam panjang. Han Hon dapat menduga apa yang akan dilakukan oleh kakek botak itu terhadap bokhim dan terbayanglah semua peristiwa jahanam yang menimpa diri kakak perempuannya dan ibunya. Melihat bokhim ia merasa seperti melihat cicinya sendiri yang telah lenyap, sungguh pun pandang mata bokhim padanya bukanlah seperti pandang mata cicinya yang penuh kasih sayang. Dengan langkah lebar ia menghampiri Gakliat dan setelah tiba di depannya, Han Hon menudingkan telunjuknya dan berkata, suaranya nyaring. Lociampu adalah seorang yang sakti, dapat mengalahkan pengeroyokan puluhan orang. Akan tetapi mengapa kini melakukan perbuatan yang amat hina dan rendah? Han Hon, tutup mulutmu yang busuk oh yang seng membentak marah, akan tetapi si setan botak tertawa dan memberi isyarat dengan tangannya kepada muridnya untuk mundur. Kemudian dia memandang wajah Han Hon. Sejenak pandang mati mereka bertemu dan kakek botak itu berseru perlahan. Demi iblis. Matamu metu iblis. Eh, bocah, perbuatan hina dan rendah apa yang telah kulakukan? Han Hon menuding ke arah bokhim yang menggeliat-geliat di pangkuan kakek botak itu. Lepaskan cici itu dan aku baru dapat menganggap lociampu seorang gagah dan sakti yang tidak melakukan perbuatan hina. Si setan botak memandang terbelalak, lalu menunduk dan memandang wajah bokhim yang cantik manis, kemudian tertawa terbahak-bahak. Ini kau anggap perbuatan hina dan rendah? Hahaha dengan sengaja kakek ini lalu mengelus-elus peti bokhim yang halus, kemudian jari-jari tangannya menjalar ke bawah, merabah-rabah leher dan dada. Gadis itu menggeliat dan merontal lemah, akan tetapi karena ia berada dalam keadaan tertotok, ia tidak dapat melepaskan diri, kemudian meramkan matu dan merintih perlahan. Kemarahan Hon-Hon memuncak. Dengan metu berapi ia memandang kakek botak itu dan membentak, lociampu, kau tidak akan menghina wanita. Kakek itu mengangkat mukanya memandang sambil tertawa, akan tetapi begitu pandang matanya bertemu dengan sinar metu Hon-Hon, Seketika tawanya terhenti, ia terbelalak, mulutnya ternganga dan terdengarlah ia berkata perlahan, Aku, aku. Tentu saja Oh yang seng menjadi bengong menyaksikan keadaan suhunya ini, maka ia berseru keras dan heran, Suhu. Apa artinya ini? Sesungguhnya pandang matu dan suara Hon-Hon yang sedang marah itu mengandung tenaga mukjizat yang tidak sewajarnya. Demikian kuat dan mukjizat tenaga sakti ini sehingga seorang seperti Kang Tau Kwe I Gakliat sendiri, Seorang di antara lima datuk besar, sampai terpengaruh. Sayangnya, Hon-Hon sendiri tidak sadar dan tidak tahu akan kekuatan dasyat yang tersembunyi dalam pandang matu dan kekuatan pikirannya sehingga tentu saja ia tidak dapat memanfaatkannya. Selain itu Kang Tau Kwe I Gakliat adalah seorang kakek yang sudah mencapai tingkat tinggi sekali dalam ilmu-ilmunya, Maka ia cepat tersadar begitu mendengar seruan muridnya. Ia sadar dengan kaget sekali dan melempar tubuh Mbok Him ke samping. Gadis itu terguling dan tergah miring tanpa dapat bangun. Di lain saat Gakliat telah menyambar lengan Hon-Hon dan ditariknya anak itu duduk di atas batu-batu kali, di depannya. Sejenak kakek itu memandang dengan penuh perhatian sepasang metu Hon-Hon yang masih bersinar-sinar sungguh pun kini kemarahan anak itu merada karena melihat Mbok Him sudah dilepaskan. Eh, Hon-Hon, coba katakan, siapakah nama ayahmu? Kalau Hon-Hon ditanya riwayatnya, tentu ia tidak akan sudi menceritakannya karena hal itu akan mengharuskan ia bercerita tentang malapetakanger yang menimpa ayah bundanya. Akan tetapi kalau hanya ditanya nama ayahnya saja, ia tidak keberatan untuk menjawab, apalagi ia memang hendak menyenangkan hati kakek ini agar selanjutnya tidak akan mengganggu Mbok Him. Ayahku bernama Siabun An. Ayahmu ahli silat tinggi dan tokoh Keng Ong? Ah, tidak sama sekali, lociampul. Ayah seorang sastrawan, dan semenjak kecil ayah melarang aku belajar silat, hanya memberi pelajaran tulis dan bakal, ia berterus terang dengan suara keras. Kalau dahulu di depan lau pangcu, ia tidak mengaku pandai membaca, kini di depan si setan botak ia malah sengaja mengatakan ayahnya sastrawan. Hal ini pun ada sebabnya, yaitu karena di situ hadir Ouyang Seng. Han Han yang seringkali mengalami penghinaan dari Ouyang Seng putra pangeran, kini mendapat kesempatan untuk menyatakan bahwa dia adalah putra sastrawan dan pandai membaca kitab, dan dalam hal ini ia tidak mau kalah oleh Ouyang Seng. Mendengar ini, kakek botak itu tampak kecewa dan pandang matanya penuh selidik terheran-heran. Matamu itu, hem, Han Han, kau katakan, siapa nama kongkongmu, kakekmu? Barangkali aku mengenalnya. Aku tidak pernah melihat kongkong, jawab Han Han sejujurnya. Dan ayahku tidak banyak bercerita tentang kongkong. Hanya mengatakan bahwa kongkong adalah seorang perantau dan namanya Sye Hoat. Kakek botak itu meloncat bangun dan tertawa terbahak-bahak. Sye Hoat? Sye Hoat si dewa pencabut bunga? Hahaha, engkau cucu JHW ASEAN, dewa pencabut bunga? Pantas, pantas. Han Han dengong, mengira bahwa si botak ini selain lihai juga miring otaknya. Ayahnya adalah seorang sastrawan yang kaya raya. Biarpun ayahnya belum pernah bercerita tentang kakeknya, namun ia dapat menduga bahwa kakeknya pun tentu seorang sastrawan. Mengapa kakek botak ini menyebutnya JHW ASEAN, dewa pencabut bunga? Dengan pandang mata penasaran Han Han menatap wajah kakek botak itu dan bertanya, Kenapa lociampua tertawa? Apakah lociampua mengenal kakekku? Hahaha, mengenal JHW ASEAN Sye Hoat? Haha, dia sainganku terbesar dahulu. Dia masih hutang beberapa pukulan dariku. Dan kau, hahaha, engkau cucunya mencela aku karena aku membelai seorang gadis cantik? Sungguh lucu, dan ingin aku melihat muka Sye Hoat kalau mendengar dan melihat ini semua. Hahaha, lociampua, apa yang lociampua maksudkan? Han Han bertanya dengan suara keras, hatinya penuh rasa penasaran. Akan tetapi kangtou kwe igak liat hanya tertawa bergelak, lalu seperti orang gila ia memandang ke atas, ke arah awan yang berarak di langit. Dan kini cucumu menjadi pelayanku, Sye Hoat. Kalau engkau masih hidup, hayo datanglah dan jemputlah cucumu. Hahaha, kemudian matanya memandang ke arah tubuh bokhim yang masih rebah miring di atas tanah dan dengan langkah lebar menghampiri, lalu menyambar tubuh itu yang diangkatnya. Lociampua tidak boleh. Akan tetapi ucapan Han Han ini terhenti karena lengannya telah ditangkap oleh Ho Ho yang seng dan tubuhnya diseret pergi dari tempat itu. Engkau bocah tak tahu diri, berani sekali mengganggu suhu. Apakah engkau sudah bosan hidup? Anak kecil mencampuri urusan orang tua, sungguh lancang. Lebih baik kau bantu aku mencari batu-batu bintang. Kau pemberani, aku suka kepada anak pemberani dan aku tidak senang melihat kau dibunuh suhu kalau dia sudah marah. Kalau kau baik kepadanya, siapa tahu engkau akan diambil murid seperti aku. Han Han terus diajak pergi sampai di tepi sungai yang banyak batu-batu karangnya. Ia mengerti juga betapa tak mungkin ia dapat mencegah perbuatan kakek botak yang demikian sakti itu. Sedangkan dalam pegangan Owi yang seng saja ia sudah tidak mampu berkutik. Ia tertarik mendengar tentang batu bintang dan tentang kemungkinan ia diambil murid. Untuk apakah batu bintang? Dan batu bintang macam apa yang dimaksud tanyanya sambil memperhatikan ketika Owi yang seng mulai memilih-milih batu di antara batu karang yang banyak terdapat di situ. Kau lihat baik-baik batu ini dan bantu mencari sebanyaknya, nanti ku ceritakan, jawab Owi yang seng. Han Han melihat batu yang dipilih bocah itu dan melihat bahwa batu itu kecil-kecil, paling besar sebesar tangannya dan bentuknya seperti pecahan batu karang, runcing-runcing dan tajam, akan tetapi warnanya kemerahan. Ia lalu membantu dan mencari batu-batu seperti itu yang tidak banyak terdapat di situ, harus dicari dan dipilih dengan teliti baru dapat menemukan beberapa potong. Sambil mencari Owi yang seng lalu memberi keterangan. Seperti yang pernah didengar bocah ini dari gurunya, ratusan tahun yang lalu banyak orang menyaksikan benda besar seperti bola api melayang turun di daerah lembah sungai Wong Ho ini. Benda itu menurut dugaan banyak orang pandai adalah sepotong batu besar pecahan dari bintang. Karena itu, melihat bahwa di daerah itu kemudian tampak banyak sekali pecahan-pecahan batu berwarna kemerahan, batu-batu ini disebut batu bintang. Akan tetapi ketika orang berusaha mempergunakannya, batu-batu yang kecil ini tidak ada gunanya, bahkan untuk bahan bangunan pun tidak sebaik batu kali biasa, maka sampai ratusan tahun kemudian batu-batu ini tidak diperhatikan orang. Akan tetapi suhu yang sakti luar biasa melihat sifat yang mukjizat dari batu-batu ini, demikian Owi yang seng melanjutkan ceritanya. Sifat yang cocok sekali untuk memperhebat ilmu kepandayan suhu yang berdasarkan pada tenaga yang keng. Sambil memandangi batu-batu kemerahan itu penuh perhatian dengan hati tertarik sekali, Han Han lalu bertanya. Sifat mukjizat apakah? Dan apa itu yang keng? Ah, dasar kau hijau bodoh tidak tahu apa-apa Owi yang seng mengomel. Masa tidak tahu yang keng? Ketahuilah, guruku adalah seorang di antara lima datuk besar, dan ilmu kesaktiannya menjulang setinggi bintang di langit. Di dunia ini tidak ada seorang pun manusia sanggup menandingi ilmunya yang disebut Hwe Yang Sintiang, tangan sakti inti api. Dengan hawa dari tangannya, guruku dapat membuat kayu terbakar. Nah, batu-batu bintang ini mengandung tenaga mukjizat dari Yang Kang, dan menurut suhu, ada inti panasnya matahari tersembunyi di dalamnya. Agaknya bintang yang pecah ini tadinya berada di dekat matahari, aku tidak tahu jelas. Batu-batu ini dipergunakan oleh suhu untuk melatih kedua lengan. Bagaimana caranya? Kau akan melihat sendiri. Tahukah engkau bahwa kedua lenganku ini dapat bertahan di rendam air yang mendidih? Ah, masa tentu saja Han Hon tidak percaya. Hwe Yang Sintiang tersenyum bangga dan menyingsingkan kedua lengan bajunya sehingga tampak kedua lengannya yang berkulit putih dan halus. Kedua lenganku ini kelak kalau sudah jadi benar seperti kedua lengan suhu akan membuat aku dapat menjegoi seluruh jagad. Kalau sudah selesai latihanku, sekali sampok saja aku dapat membuat hangus tubuh lawan yang bagaimana kuat sekalipun. Han Hon memandang dengan melongot, setengah tidak percaya, akan tetapi juga ngeri dan kagum. Benarkah di dunia ada ilmu seperti itu? Ia akan melihat dan membuktikan sendiri. Berkali-kali ia dihina orang karena ia tidak bisa silat dan tidak memiliki kekuatan yang mujizat. Kalau dia sampai dapat menjadi seorang pandai, bukankah dengan mudah ia dapat menentang semua orang yang jahat-jahat itu? Memang ia dapat membayangkan betapa senangnya memiliki sepasang lengan tangan yang liai seperti itu, dapat mengeluarkan hawa panas seperti api. Benarkah semua yang kau katakan itu, Oh Yang Sintiang? Tiba-tiba bocah itu melotot dan mementak marah, Han Hon. Di mana kesopananmu? Katamu sendiri kau keturunan sastrawan, mengapa tidak tahu sopan santun? Kau sekarang menjadi pelayan suhuku, berarti kau pelayanku juga. Dan ketahui lah bahwa ayahku adalah pangeran Owi Yang Cinko yang berpengaruh besar sekali di kota raja. Sudah seharusnya kalau kau juga menghormat padaku kalau kau tahu akan sopan santun. Wajah Han Hon menjadi merah. Tentu saja ia tahu akan semua peraturan ini, peraturan sopan santun yang diciptakan oleh kerajaan, yang mengharuskan si kecil mencium ujung sepatu si bangsawan, si miskin menyembah-nyembah si kaya. Ia mengerti bahwa dia memang bersalah, maka ia menghela nafas dan mengulangi pertanyaannya. Maaf, benarkah semua yang kau ceritakan tadi, Owi Yang Kongju? Berseri wajah Owi Yang Seng. Bagus. Memang benar dugaanku, kau bukan sembelarangan pengemis dan kini aku percaya bahwa engkau tentu keturunan seorang terpelajar. Guruku sendiri menyebutku Kongju, tentu saja engkau pun harus menghormatku. Tentu benar apa yang ku ceritakan tadi dan engkau ini memang bernasib baik sekali, Han Hon. Menjadi pelayan guruku berarti menemukan harta yang tak ternilai harganya, karena sedikit banyak engkau tentu akan dapat memetik ilmunya. Akan tetapi sudah tentu saja jangan harap mendapatkan sebanyak aku, karena aku muridnya. Mengerti? Hayo cepat kumpulkan batu bintang yang banyak. Han Hon mengangguk dan mereka berdua asik mencari-cari batu bintang sampai terkumpul cukup banyak. Au Yang Seng membungkus batu-batu itu dengan kantung kain yang memang sudah dibawanya, lalu menyuruh Han Hon memanggulnya. Mereka berdua lalu kembali ke tempat di mana tadi mereka meninggalkan Kang Tau Kwe I Gak Liat. Ketika kedua orang anak itu tiba di situ, Han Hon melihat bahwa kakek botak itu duduk di atas batu dengan metu dipejamkan dan mulut menyeringai, sedangkan tak jauh dari situ ia melihat Bok Him sedang melangkah pergi. Wajah wanita itu pucat dan ia melangkah pergi sambil terisak menangis. Ho Ho, manis, kenapa menangis? Laporkan saja kepada Cheng San Hwesho bahwa akulah yang mengganggumu, dan dia tentu tidak akan bisa berbuat sesuatu, ho ho ha ha. Wanita muda itu tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan Han Hon melihat betapa matu yang merah itu memandang penuh kebencian, wajah yang pucat itu basah air mata. Ia bergidik. Belum pernah selama hidupnya ia menyaksikan wajah yang membayangkan kemarahan, kebencian dan dendam sehebat itu. Bok Him lalu membalikkan tubuhnya lagi dan berlari, meninggalkan isak tangis yang bercampur dengan suara ketawa bergelaksi kakek botak. Sudah mendapatkan banyak batu bintang? Bagus, mari kita melanjutkan perjalanan pulang agar dapat cepat-cepat engkau berlatih, Kong Chu. Tubuh kakek botak yang tadinya duduk tiba-tiba melambung ke atas dan pandang matu Han Hon sampai menjadi berkunang ketika ia berusaha mengikuti gerakan kakek itu. Tau-tau si kakek botak sudah duduk di atas punggung kudanya. Oh yang sengagaknya tidak heran menyaksikan demonstrasi kepandaian yang bagi Han Hon seperti orang bermain sulap ini, bahkan lalu menepuk pundaknya. Hayo kita berangkat, Han Hon. Hari sudah hampir gelap. Kembali mereka melakukan perjalanan tanpa banyak cakap. Kuda yang ditunggangi oleh kakek botak yang duduk melenggut seperti orang mengantuk itu berjalan di depan, diikuti oleh Hon Hon yang memanggul kantung berisi batu-batu bintang, dan paling belakang adalah Hou Yang Seng yang berjalan sambil kadang-kadang mendorong pundak Hon Hon disuruh cepat agar jangan tertinggal langkah kuda. Menjelang malam tibalah mereka di tempat yang dijadikan tempat tinggal Keng Tau Kwe I Gak Liat. Han Hon tertegun dan memandang kagum. Rumah itu adalah sebuah gedung yang indah sekali, yang letaknya berada di sebelah timur kota Tiongkuan, di dekat sungai Suang Ho dan mempunyai tanah yang luas, yang dipagari dengan pagar tembok tinggi. Inilah bukan sembarang rumah, pikirnya. Seperti istana saja. Rumah siapa ini tanyanya ketika mereka memasuki rumah itu setelah dua orang pelayan menyambut kuda tunggangan si kakek botak. Hou Yang Seng mengajak Hon Hon untuk terus menuju ke belakang melalui pintu samping, berbeda dengan kakek botak yang langsung memasuki gedung dari pintu tengah. Hehehe, rumah siapa lagi? Ini rumahku. Rumahmu Hon Hon makin kagum. Bodoh, bukankah sudah ku katakan bahwa ayahku adalah pangeran Owi Yang Cinko? Apa artinya rumah ini bagi ayah? Ini hanyalah sebuah rumah pesanggerahan yang biasanya ditinggali keluarga ku di waktu musim panas. Kini dipergunakan oleh suhu untuk mengajar ilmu silat kepadaku. Hayolah. Kau makan dulu, kemudian tidur. Besok kita bekerja Owi Yang Seng lalu memanggil pelayan, menyuruh pelayan memberi makan kepada Hon Hon dan memberi sebuah kamar untuk tidur. Kemudian Kong Cu itu pun melenyapkan diri ke dalam rumah gedung dan malam pun tiba. Pada keesokan harinya, Hon Hon terbangun pagi-pagi sekali. Keadaan di dalam gedung masih sunyi, tanda bahwa semua penghuninya masih tidur. Ia berindap-indap keluar dari kamarnya, yaitu sebuah kamar kecil di antara kamar-kamar untuk buljang di bagian belakang gedung, dan dengan hati-hati Hon Hon mencari jalan untuk lari minggat dari situ. Betapapun, tertarik hatinya untuk menyaksikan Owi Yang Seng berlatih dan kalau mungkin dia sendiri menerima pelajaran dari setan botak itu, namun ia masih memilih bebas daripada tekanan mereka dan dipaksa menjadi pelayan. Karena kedua kaki Hon Hon telanjang, ia dapat melangkah secara hati-hati sekali tanpa mengeluarkan suara dan berhasil melewati kamar-kamar bujang tanpa membangunkan mereka. Akan tetapi alangkah kecewa hatinya ketika ia mendapat kenyataan bahwa rumah gedung itu terkurung tembok tinggi sekali dan tidak ada jalan keluar sama sekali kecuali memanjat pintu gerbang atau tembok. Akan tetapi pintu gerbang pun terlalu tinggi untuknya. Selagi ia termangu bingung, terdengar suara tertawa. Hohohaha, kau hendak lari kemana? Hon Hon terkejut dan cepat menengok, akan tetapi keadaan di sekelilingnya tetap sunyi dan gelap. Tidak tampak bayangan seorang manusia pun, juga tidak tampak di mana adanya setan botak tua yang tadi ia dengar suaranya. Ia bergidik. Hebat bukan ilmu kesaktian kakek itu. Mungkinkah dapat melihatnya dari dalam gedung dan dapat mengirim suaranya seperti itu? Karena maklum bahwa usahanya untuk lari sia-sia belaka dan tak mungkin dapat ia lakukan, Hon Hon lalu kembali ke dalam kamarnya dan ia duduk bersela dan bersemedi seperti yang pernah dilatihnya di bawah bimbingan lau pangcu. Setelah Ouyang Seng bangun, Hon Hon diajak pergi ke tempat latihan. Tempat ini dahulunya dijadikan sebuah gudang besar, akan tetapi sejak Gak Ria tinggal di situ, oleh kakek ini dijadikan semacam lian butia, ruangan bermain silat, lengkap dengan dapurnya di mana ia dan muridnya melatih diri untuk memperkuat yang keng dengan bantuan batu-batu bintang. Masih ada lagi sebuah tempat yang letaknya di belakang gedung dan tempat ini penuh rahasia. Kalau para pelayan di gedung itu masih diperbolehkan memasuki lian butia, maka tidak seorang pun kecuali kakek botak itu sendiri yang boleh memasuki tempat terlarang di belakang gedung ini. Tempat itu dahulunya menjadi kebun dari gedung itu, akan tetapi kabarnya sebelum pangeran Ouyang membangun gedung di situ, kebun itu dahulunya sebuah tanah kuburan kuno. Di tempat inilah Gak Liat secara rahasia menggembeleng diri memperdalam kesaktian karena sebagai seorang di antara lima datuk besar ia harus selalu memperdalam ilmu agar jangan sampai kalah oleh datuk lain. Han Han mendengar semua ini dari Ouyang Seng. Engkau harus taat akan perintah Suhu kalau kau ingin hidup, antara lain putra pangeran itu berkata. Kalau Suhu sudah marah dan menghendaki nyawamu, biar ada seribu orang dewas sekalipun tidak akan dapat menolongmu. Kau ingat baik-baik, sekali-kali jangan memasuki daerah terlarang di belakang gedung ini karena siapa saja, termasuk aku sendiri, kalau berani melanggar larangan ini, akan mati. Diam-diam Han Han tidak puas hatinya. Terlalu sekali setan botak itu, demikian pikirnya. Karena ketidaksenangan hatinya ia memberi nama setan botak kepada kakek itu. Mudah saja memutuskan mati hidupnya orang lain. Akan tetapi ia tidak mau banyak cakap. Ia maklum bahwa keadaannya seperti seorang tahanan, tidak dapat lari dan terpaksa ia harus bekerja di situ. Ia tidak bodoh, tidak mau nekat memperlihatkan ketidaksenangannya karena berada dalam keadaan tidak berdaya. Aku harus dapat memetik keuntungan sebanyaknya dalam keadaan seperti ini, pikirnya. Maka ia lalu membantu pekerjaan di dalam lian butia seperti yang diperintahkan Ouyang Seng. Ia harus mengisi air yang diambilnya dari sumur, memenuhi sebuah kuali baja yang amat besar dan yang ditaruh di atas perapian. Juga ia harus memukuli batu-batu bintang sampai menjadi kecil-kecil, mempergunakan sebuah palu besi. Pekerjaan ini sukar dan meletihkan karena batu-batu bintang itu cukup keras. Tiap kali beradu dengan palu besi mengeluarkan titik-titik api dan kalau mengenai kulit lengan, terasa panas sekali. Pecahan batu-batu bintang ini lalu dituangkan ke dalam kuali besar yang airnya mulai mendidih. Pada saat itu muncullah gak kelihatan seperti biasanya, kemunculannya secara tiba-tiba seperti ia pandai menghilang saja. Padahal ia dapat muncul seperti itu karena menggunakan ginkang yang amat tinggi tingkatnya sehingga gerakannya selain ringan tak terdengar, juga amat cepat. Suhu, apakah teocu, murid, sudah boleh berlatih dengan batu bintang? Oh yang seng bertanya. Hem, masih jauh. Kedua lenganmu belum cukup kuat, Kongcu. Lebih baik kau tekun melatih kedua lenganmu dengan air panas beracun itu. Itu pun amat berguna, dan kelak kalau tingkatmu sudah cukup kuat, baru akan kulatih dengan air panas batu bintang. Mulailah, Kongcu. Dan kau, Han-Hon, air di kuali besar itu kurang penuh, hayo ambil lagi dan isi sampai penuh, kemudian besarkan apinya. Batu-batu kecil merah itu harus digodok sampai wancur. Dengan muka keruh karena kecewa Oh yang seng menghampiri kuali yang lebih kecil, yang tadi ia tumpangkan di atas perapian kecil di sudut. Air dalam kuali itu kelihatan menghitam, dan airnya sudah mulai panas akan tetapi masih belum mendidih. Setelah menggulung kedua lengan bajunya, Oh yang seng memasukkan kedua tangannya ke dalam kuali air hitam, akan tetapi ia menyeringai kesakitan dan menarik kembali kedua tangannya keluar. Aduh, terlalu panas serunya. Hemm, Kongcu kurang tekun berlatih setan botak menegur dan suaranya jelas membayangkan bahwa hatinya tidak puas. Yang begini saja tidak kuat, apalagi berlatih dengan batu bintang. Masukkan lagi tangan Kongcu ke dalam kuali itu, jangan ragu-ragu, masukkan. Oh yang seng memandang ke arah suhunya dengan muka pucat, kemudian ia menggigit bibirnya dan dengan nekat memasukkan kedua lengannya ke dalam kuali di depannya. Tubuhnya menggigil dan hampir ia tidak kuat menahan, akan tetapi tiba-tiba kakek itu mengulur tangan kiri, menyentuh pundaknya dan tubuh Oh yang seng tidak menggigil lagi, bahkan wajahnya kelihatan tenang. Bantulah dengan hawa dalam tubuh. Kongcu harus dalam keadaan siulian, semedi, jika tidak kuat, suara kakek itu mengomel. Oh yang seng lalu meramkan kedua matu dan mulai mengatur napas mengumpulkan perasaan, mengerahkan hawa dari dalam pusar dan ketika kakek itu menarik kembali tangannya, Oh yang seng tidak menggigil lagi, wajahnya tenang. Berlatih terus sampai dua hari dua malam, jangan hentikan kecuali makan, dan ulangi lagi sampai aku kembali dari pertemuan Ho Hon Hwe, pesan si kakek sambil berdiri dan bertolak pinggang. Hon Hon yang sejak tadi berdiri memandang dan mendengarkan, menjadi terheran. Air hitam itu terang amat panas, bahkan sudah mulai menguap, akan tetapi kini Oh yang seng dalam keadaan semedi mampu menahan dengan kedua lengannya direnam air panas. Hei, mana airnya? Cepat tambah sampai penuh dan godok batu bintang sampai wancur. Kalau airnya menguap habis dan batunya masih belum hancur betul, tambah terus dan godok terus sampai wancur. Mengerti? Hon Hon terkejut dan sadar dari keadaan bengong tadi. Cepat-cepat ia menyambar ember kosong dan lari ke sumur, mengambil air dan menuangkannya ke dalam kuali besar berisi batu bintang. Kakek itu masih berdiri di situ, kemudian berkata, Kerjakan penggodokan batu ini sampai hancur, terus besarkan api sampai aku datang kembali. Awas, kalau aku datang batu-batu ini belum hancur, kau yang akan kemasukan ke dalam air ini. Setelah mengeluarkan kata-kata ini, tubuh setan botak yang tinggi kurus itu berkelebat dan lenyap dari situ. Hon Hon sejenak memandang dan mencari-cari dengan matanya, kemudian melirik ke arah Ouyang Seng yang masih duduk bersemedi dengan kedua lengan direnam air hitam yang panas. Hon Hon mengangkat undak dan melanjutkan pekerjaannya, maklum bahwa ia tidak berdaya melarikan diri dan terpaksa harus melakukan perintah setan botak. Akan tetapi betapa mendongkol hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa batu-batu bintang itu benar-benar amat sukar dicairkan. Sampai berkali-kali ia harus menambah air lagi dalam kuali dan menambah kayu perapian sehingga hawa panas memenuhi ruangan dapur dari Lian Butia ini. Baiknya ia bekerja kepada Ouyang Seng, putra pangeran yang amat dihormat, dan diperhatikan keadaannya oleh para pelayan sehingga pada waktu-waktu tertentu tidak pernah pelayan lupa untuk mengantar minuman dan makanan. Ouyang Seng kelihatan gembira bahwa ia telah memperoleh kemajuan. Kini tanpa bantuan gurunya ia sudah dapat bertahan merendam kedua lengannya di air racun yang panas. Karena kegembiraannya, ia sering bercerita di waktu mengasuh sehingga Hon Hon banyak tahu akan keadaan yang aneh di tempat itu dan akan keadaan setan botak yang amat luar biasa itu. Diam-diam di dalam hatinya Hon Hon bergidik. Kalau saja ia tahu sebelumnya, tentu ia tidak akan membawa setan botak itu kepada sarang pek Lian Kaipang. Bergidik ia teringat betapa banyaknya manusia menjadi korban kekejaman si setan botak ini. Menurut penuturan Ouyang Seng yang sesungguhnya tidak banyak pengetahuannya tentang keadaan Kang Tau Kwe Iga Klihat, Sebagai mana yang ia ceritakan penuh kebanggaan kepada Hon Hon, kakek itu adalah tokoh terbesar di antara lima datuk besar yang pada saat itu menguasai dunia Kang Ong Golongan Hitam. Merupakan tokoh yang amat terkenal karena ilmunya yang mengerikan, yaitu Hwe Iyang Sintiang, dan sudah banyak jasanya terhadap pemerintah Manchu karena ketika barisan Manchu menyerbu ke selatan, kakek inilah seorang di antara tokoh-tokoh sakti yang melancarkan jalan dengan merobohkan pejuang-pejuang yang memiliki kesaktian. Menurut kata ayahku, Pangeran Ouyang Cinkok, ilmu kepandaian suhu tidak ada lawannya di kolong langit ini, maka aku disuruh menjadi muridnya. Kau lihat sendiri, betapa hebat ilmunya. Dan aku, aku sudah mulai dapat menggembeleng kedua lenganku agar kelak menjadi jago nomor satu di dunia, setelah suhu. Han Han amat tertarik. Belum pernah ia mendengar tentang ilmu kesaktian yang aneh-aneh, sungguh pun sudah banyak ia membaca cerita tentang orang-orang sakti di zaman dahulu. Kini ia tidak saja mendengar, bahkan ia menyaksikan dengan mati sendiri. Kongcu, Tadi gurumu mengatakan telah mengenal kakeku dan menyebut kakeku Jaihawai Asian, apakah kau pernah mendengar tentang kakeku itu? Ouyang Seng menggeleng kepala. Aku belum pernah mendengar nama itu. Mungkin para suheng, kakak seperguruan laki-laki, atau suci, kakak seperguruan perempuan, pernah mendengar dan mengetahuinya. Kelak akan ku tanyakan mereka. Ah, jadi Kongcu masih mempunyai suheng dan suci? Ouyang Seng mengacungkan jempolnya. Tentu saja, dan mereka pun hebat. Aku mempunyai dua orang suheng dan seorang suci, dan kepandaian mereka saja sudah cukup mengegerkan dunia dan tidak ada lawannya. Akan tetapi menurut Suhu, kalau aku tekun belajar, aku akan lebih lihai daripada mereka. Han Hon dapat menduga bahwa putra pangeran ini sedang bersombong, maka ia tidak begitu mengacuhkannya. Pikirannya sendiri bekerja dan ia amat tertarik untuk mempelajari ilmu yang aneh-aneh itu, bukan sekali-kali karena ingin menggunakannya untuk berkelahi, memukul, apalagi membunuh orang, melainkan keandahan ilmu-ilmu itulah yang menarik hatinya. Ingin ia mengetahui rahasianya. Ketika ia menuangkan air tadi, ada air dari kuali, air yang mendidih dan berwarna agak merah, memercik ke atas dan setetes air mengenai lengannya. Kulit lengannya terasa panas sekali dan melepuh. Hal ini adalah wajar, akan tetapi mengarau yang sendapat merendam kedua lengannya di air panas tanpa terluka. Kau lanjutkan pekerjaanmu menggodok batu bintang sampai hancur mencair, Han-Han, jangan sampai gagal dan jangan mengganggu ku. Ingat lagi, tak boleh sekali-kali kau keluar dari lian butia ini, apalagi berkeliaran di daerah terlarang di belakang gedung. Kalau melanggar, engkau akan mati dalam keadaan mengerikan. Sudah menjadi watak Han-Han, juga mungkin watak sebagian besar anak-anak, makin terlarang makin ingin tahu. Ada apanya sih di daerah terlarang itu, Kongcu? Hus? Mana aku tahu? Di situ tempat Suhu bersemedi dan melatih ilmu, tidak ada yang boleh masuk. Aku pun baru tiga kali diperkenankan masuk dan keadaannya mengerikan dan menyeramkan. Ada tengkorak-tengkorak hidup, hih, ada setan-setannya di situ. Akan tetapi Suhu menguasai semua setan-setan yang membantunya memperdalam ilmu-ilmunya itu. Han-Han merasa seram juga, akan tetapi diam-diam ia makin tertarik dan ingin sekali menjenguk daerah terlarang. Namun tentu saja Hai ini hanya ia simpan dalam hati dan karena melihat O-Yang-Seng sudah tekun bersemedi dan berlatih, ia pun lalu duduk bersila di depan perapian menjaga godokan batu bintang. Ho-Han Hwe, perkumpulan kaum patriot, adalah sebuah perkumpulan orang-orang gagah yang menentang pemerintah penjajah mancu, terdiri dari tokoh-tokoh Kang Ho yang kemudian di dunia Kang Ho sendiri dikenal dengan golongan putih atau kaum bersih sebagai tandingan dari mereka yang mendukung pemerintah penjajah yang mereka namai golongan hitam atau kaum sesat. Di mana-mana ada Ho-Han Hwe ini, namun tidak pernah ada tempat atau markasnya yang tertentu karena tentu saja perkumpulan ini merupakan perkumpulan rahasia yang oleh pemerintah Mamcu dicap sebagai pemerontak. Setiap saat dapat saja diadakan pertemuan rahasia antara tokoh-tokoh patriot ini yang secara diam-diam selalu mengadakan hubungan satu dengan yang lain. Kang Lem Sem Eng Si, tiga pendekar Kang Lem merupakan tokoh-tokoh bersemangat dari Ho-Han Hwe. Tiga orang murid Siaw Lim Pai inilah yang memelopori pertemuan antara orang gagah di Tiongkuan yang menjadi pusat dari Pek Lian Kaipang. Tentu saja Pek Lian Kaipang merupakan golongan sepaham atau sahabat karena perkumpulan pengemis di bawah pimpinan Laupangcu ini menjadi anak buah musuh Mamcu di Barat, yaitu Raja Muda Busem Kwei. Akan tetapi, tiga hari sebelum pertemuan penting ini diadakan, terjadilah malapetaka menimpa Pek Lian Kaipang sehingga hampir seluruh anggota perkumpulan pengemis pejuang ini terbasmi habis oleh Datuk Hitam Gakliat, bahkan Laupangcu sendiri terluka, juga Kang Lem Sem Eng yang tadinya datang mengunjungi sahabat mereka ikut pula mengalami nasib malang. Kahu Chen Tiam dan Lim Sian Terluka dan Bok Him Si Pedang Cantik malah tertawan oleh setan botak yang lihai luar biasa itu. Semua ini masih ditambah lagi dengan terpecahnya rahasia pertemuan Ho Hon HWS sehingga kini pertemuan itu terancam oleh hadirnya Kang Tau Kwei Gakliat. Peristiwa ini yang segera terdengar oleh kaum bersih, membuat mereka sibuk sekali membuat persiapan. Nama besar Gakliat sudah dikenal mereka semua, sungguh pun belum pernah ada yang bertemu, apalagi bertanding melawan Datuk Hitam itu. Mereka sibuk mengundang tokoh-tokoh besar dari golongan putih, namun tak seorang pun yang merasa akan sanggup menandingi kesaktian setan botak. Akhirnya hati mereka lega ketika Kahu Chen Tiam dan Lim Sian berhasil mengundang Siao Lim Cip Tiam, tujuh pendekar pedang Siao Lim Pai, yang masih terhitung paman-paman guru Kang Lem Sem Eng, atau murid-murid dari Cheng San Ho Sio ketua Siao Lim Pai. Agaknya hanya Siao Lim Cip Tiam ini sajalah yang akan sanggup menandingi musuh itu. Selain Siao Lim Cip Tiam yang diundang datang oleh Kahu Chen Tiam dan Lim Sian, juga ada beberapa orang tokoh undangan lain sehingga kedudukan hohon HWE yang diadakan di Tiongkuan itu cukup kuat. Namun mereka itu telah mengatur siasat dan rencana, karena khawatir kalau-kalau yang muncul bukan hanya setan botak sendiri dan siapa tahu kalau-kalau di belakang setan botak ini terdapat pasukan pemerintah penjajah yang akan membasmi mereka. Demikianlah, pada hari yang ditetapkan, semua orang gagah berkumpul dengan hati berdebar, dalam suasana penuh ketegangan. Mereka memilih tempat di sebuah kuil tua, yaitu sebuah kuil di luar kota Tiongkuan sebelah barat. Kuil ini selain sudah tua tidak terpakai lagi, juga memiliki pekarangan yang luas dan jauh dari tetangga, letaknya sunyi dan dari tempat itu akan mudah diketahui kalau ada pihak musuh datang menyerang. Semenjak pagi, sudah banyak anggota-anggota hohon HWE yang berdatangan. Sambungan pundak Lim Sian yang terlepas telah dapat disambung kembali, dan lengan KH Uchen Tiam juga sudah diobati dan masih terbalut. Semua ini dapat dilakukan berkat ilmu pengobatan yang tinggi dari seorang di antara Siaw Lim Cip Kiam. Namun tentu saja kedua orang ini masih harus beristirahat dan tidak mungkin dapat menghadapi dan ikut dalam pertandingan melawan musuh pandai. Ada 30 orang lebih yang berkumpul, kesemuanya merupakan tokoh-tokoh yang tinggi ilmu silatnya. Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian, juga menjadi pusat harapan mereka, adalah Siaw Lim Cip Kiam yang rata-rata berusia lima puluhan tahun dan bersikap tenang sekali, ditambah lagi dua orang tokoh undangan lain yang namanya tidak kalah tenarnya dari Siaw Lim Cip Kiam. Mereka ini adalah seorang laki-laki tinggi besar berkulit hitam dan seorang lagi kakek kurus kering bermuka pucat. Laki-laki tinggi besar itu bernama Giam Ki, akan tetapi lebih terkenal dengan julukan Ban Kin Hek Gu, kerbau hitam selaksak hati. Dari julukannya ini saja mudah diduga bahwa laki-laki tinggi besar berusia empat puluhan tahun ini selain memiliki ilmu silat butong pai yang liai, juga memiliki tenaga yang dasyat. Ada pun laki-laki berusia enam puluhan tahun yang kecil tubuhnya dan bermuka pucat itu amat terkenal dengan julukannya Yip Chi Sin Mo, iblis berjari sakti, dan bernama Tansan. Kalau Giam Ki terkenal dengan tenaga luar yang dasyat, adalah Tansan ini terkenal sebagai ahli lewekeh, tenaga dalam, yang amat pandai memergunakan jari tangan untuk melakukan ilmu Tiam Hiat Hoat, menotok jalan darah. Akan tetapi berbeda dengan sikap Siaw Lim Cip Kiam yang tenang dan diam, kedua orang ini agak sombong dan berlagak memandang rendah ancaman Kang Tau Kwe Iga Kliat. Sikap ini hanya mendatangkan perasaan lega dan percaya di antara golongan muda yang hadir di Ho Hon Hwe itu, akan tetapi bagi mereka yang lebih tua, bahkan menimbulkan kekhawatiran dan keraguan. Mengapa khawatir menghadapi si setan botak demikian antara lain Ban Kin Hek Bu berkata sambil mengangkat dadanya yang lebar dan kuat. Kita sekalian hanya baru mendengar namanya sebagai seorang di antara lima datuk hitam. Tak perlu gelisah. Macam datuk-datuk hitam yang berkecimpung di dunia kemaksiatan, mana mungkin bisa memiliki kesaktian tulen. Kalau dia datang, biarlah aku yang maju menghadapinya. Karena semua orang maklum bahwa si kulit hitam tinggi besar ini memang berkepandaian tinggi dan lihai sekali, mereka tidak mau membantah, apalagi mereka semua sedang dalam suasana berkabung. Sebuah meja sembah yang besar dipasang di tengah ruangan dan mereka tadi satu demi satu telah melakukan sembah yang untuk mengenang dan menghormat kematian teman-teman mereka, yaitu anggota-anggota Pek Lian Kaipang yang telah dibasmi oleh setan botak secara mengerikan. Kami percaya akan kemampuan Giam Tai Hiap dan amat mengharapkan bantuan Tai Hiap yang berharga, kata pula KH Uchen Tiam Tenang. Akan tetapi kami harap sukalah Giam Tai Hiap dan semua saudara-saudara yang lain berhati-hati sekali. Setan botak itu benar-benar amat lihai dan kesaktiannya dahsyat sekali. Kita telah mengatur rencana dan siasat, apabila dia datang dan tak dapat dilawan, kita harus mengandalkan tenaga bantuan ketujuh orang susiok, paman guru, kami untuk menghadapinya, sambil berkata demikian, KH Uchen Tiam memandang ke arah tujuh orang tokoh Siaulim Pai yang duduk dalam dan sejak tadi tidak berkata-kata, hanya mendengarkan dengan sikap tenang. Seorang di antara Siaulim Cip Kiam yang tertua, kakek berjenggot putih panjang berpemandangan tajam dan bernama Song Kai Sin, berkata dengan suara halus dan tenang. Kami bukanlah anggota-anggota hohon HWE dan kami datang memenuhi undangan murid-murid keponakan kami hanya karena seorang keponakan perempuan kami ditawan oleh Kang Tau KWI gak kelihat. Memang gak kelihat amat keji dan jahat, sudah menjadi kewajiban kami untuk menentangnya, apalagi kalau Bok Him dia ganggu. Akan tetapi, dia amat sakti, sungguhpun kami sendiri belum pernah melawannya, namun menurut perhitungan kami, hanya kalau kami bertujuh maju bersama mungkin baru dapat menahannya. Kalau sudah terjadi demikian, hendaknya rencana diteruskan dan jangan pedulikan kami. Kami Siaulim Cip Kiam sekali turun tangan memenuhi kewajiban, sudah rela dan siap untuk mengorbankan nyawa untuk membersihkan dunia dari tangan kotor seorang di antara lima datuk hitam. Setelah bicara demikian, Sung Kaisin kembali menundukkan mukanya dan bersemedi seperti enam orang saudara seperguruannya. Ketika orang memperhatikan, kiranya tujuh orang tokoh Siaulim Pai ini sejak tadi bersemedi untuk mengumpulkan tenaga dan diam-diam mereka sedang meyakinkan latihan untuk menyatukan semangat dan sinkang mereka. Untuk menghadapi seorang tokoh besar seperti Setan Botak, tujuh orang tokoh Siaulim Pai ini yang sudah maklum akan kelihayan lawan, tanpa banyak cakap telah berlatih dan bersiap-siap. Lao Pang Chu, Ketua Pek Lian Kai Pang yang hadir pula dalam pertemuan ini telah mendapat pengobatan pula dari lukanya di sebelah dalam tubuh akibat pukulan jarak jauh Setan Botak. Wajah Ketua Pek Lian Kai Pang ini pucat sekali dan tubuhnya masih lemah, namun semangatnya sama sekali tidaklah lemah, bahkan berkobar-kobar karena ia merasa sakit hati terhadap Setan Botak atas kematian hampir seluruh anggota Pek Lian Kai Pang. Setelah membawa putrinya, Sin Lian, ke rumah seorang sahabatnya di Tiongkuan, menitipkan anak itu dan memesan kepada Sin Lian agar jangan keluar dari rumah, ia sebagai seorang terpenting dalam hohon HWE itu lalu mengatur persiapan bersama KH Uchen Tiam dan Lim Sian. Mereka semua telah bersepakat menjalankan siasat, yaitu dengan care apapun harus dapat mereka tewaskan si Setan Botak, kalau mungkin dalam pertandingan, kalau tidak mungkin, telah disediakan care untuk membakar Setan Botak hidup-hidup di dalam kudil tua. Setelah semua hadir, pertemuan itu dibuka oleh Lau Pangcu yang membicarakan tentang usaha perlawanan Raja Muda Busem KWI di wilayah barat untuk menentang pemerintah penjajah bangsa Mancu. Kemudian ia menceritakan pula mala petaka yang menimpa Pek Lian Kai Pang dan dengan suara pilu bercampur sesal hebat ia menambahkan, Kalau saya merenungkan betapa mala petaka ini didatangkan oleh murid saya sendiri, sungguh perih sekali perasaan hatiku, tak tertahankan lagi, Lau Pangcu yang sudah tua ini menitikan air mata. Ia merasa menyesal bukan main telah bertemu si Yehon dan mengambil anak itu sebagai murid. Lebih-lebih perih rasa hatinya betapa muridnya itu membawa datang si Setan Botak, bahkan membawakan buntalan yang isinya lima buah kepala pembantu-pembantunya. Kenangan ini mendatangkan kemarahan luar biasa dan biarpun lukanya masih belum sembuh benar, ia menggerakkan tangan menghantam remuk sisa arca batu di sampingnya sambil berkata, Selama hidup aku takkan melupakan murid murtad yang bernama si Yehon itu. Sekali waktu tentu akan kubalas dendam ini napasnya terengah dan ia menyambung, mohon bantuan para saudara untuk kelak menangkap murid ini dan menyerahkannya kepada saya. Setelah berkata demikian, Lau Pangcu muntahkan darah segar. Sung Kaisin, orang pertama dari Siaulim Chit Kiam, berkata tenang, Lau Pangcu, seorang gagah dapat menerima segala keadaan, betapapun buruknya, dengan penuh kesabaran dan ketenangan. Keluh kesah dan kesedihan tiada gunanya, hanya akan melemahkan semangat dan badan, kemudian ia bangkit berdiri, menghampiri Lau Pangcu dan menggunakan dua jari tangan kirinya menotok jalan darah di punggung ketua Pek Lian Kaipang yang akhirnya menjadi tenang kembali. Akan tetapi ucapan kakek ini telah membangkitkan amarah di hati para orang gagah yang hadir dan diam-diam mereka ini pun membenci Siawan, apalagi Kahu Centiam dan Lim Sian, dua orang murid Siaulim Pai itu yang menganggap bahwa hilangnya semua mereka adalah gara-gara murid murtad itu pula. Kalau murid murtad Lau Pangcu tidak berhianat, tentu setan botak tidak akan datang dan semua mereka tidak akan terculik. Para anggota Hohon Hwe itu lalu saling menceritakan hasil perjuangan mereka menentang penjajah dan mengatur siasat untuk melakukan gerakan-gerakan selanjutnya. Ada yang mengusulkan agar mereka itu menculik anak-anak para pembesar mancu sehingga selain hal ini merupakan pukulan batin bagi para pembesar penjajah, juga dapat mereka pergunakan untuk membebaskan teman-teman seperjuangan yang ditawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!